Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini makna dari Al-Half. Hadi muqaddimah dikay antum tafhamun. Apa maknanya Halaf? Lajim siam salat hati ayam. Limada? Wa limada yahlif? Kenapa harus bersumpah? Hakadda. Qadwaqa'a indal Arab hadataba. Hatta ala mustawa ayshi. Yakuli sahibih wallah. Ana maaf al-kada. Wallah ana saaf al-kada. Wahuna mata ya'ti bis siam. Kafarah. Kapan dia akan mendatangkan kafarah? Siam salat hati ayam. Di saat dia bersumpah. Manhalafa'an yaf'al syai'an falam yaf'alhu. Masalan huwa qala li sahibihi wallah. Ana saad ribuk. Walakin mayad ribuh. Idan membayar kafarah. Yuta'ib nafsah sah. Bikin capek sendiri. Ngapain bersumpah juga? Siapa yang menyuruh kamu wallah. Mau memukul aku. Wallah aku mau datang ke rumahmu. Wallah aku pasti akan begini dan begitu. Ini ada uang seratus. Ambil. Enggak ah. Wallah ambil. Yaudah ambil. Seratus. Lumayan. Alhasil. Wallah bukrah. Ma'zum indi. Besok kamu makan di rumah saya. Ah nasibuk. Wallah kalau tidak datang. Ana mau begini dan begitu. Ternyata dia tidak datang. Maka wajib bagi dia untuk melaksanakan kafarah. Idan. Man halafa an yaf'ala say'an falam yaf'alhu. A'u wallahi la'af'al kada wala kada. Wa ba'da dhalik huwa yaf'al. Fa'idhan alaihi kafarah ijma' ala wujub al-kafarah. Fimithli hadha. Wa qadnaqolahu. Ibnu kudamah ijma' fi dhalik. Maka inilah aturannya di dalam Islam. Maka oleh sebab itu penulis beristidlal di dalam keutamaan yang ke-13 ini tidak beristidlal dengan hadis. Beristidlal dengan Al-Quran yang lebih tinggi daripada hadis. Maknanya dari segi kekuatan tentunya. Karena hadis ada derajatnya sahih, hasan, bahkan za'if. Namun Al-Quran semuanya sama. Allah ya'kul. La ra'i ba'fihi. Hudallil mutaqid. Maka beristidlal penulis dengan melaksanakan puasa tiga hari jika tidak mampu dari dua perkara. Perkara yang pertama adalah memberikan makanan dari sepuluh fakir miskin. Makanya orang-orang Indonesia gak pernah bersumpah-sumpah karena bayarannya mahal. Beli sepuluh bungkus. Untuk sepuluh miskin, sepuluh bungkus. Dari ampera sekarang, ampera tidak ada yang sepuluh ribu. Minimal lima belas, dua belas. Atau dua puluh kalau rendang. Alhasil, dua puluh misalnya dengan rendang. Dua puluh kali sepuluh, dua ratus. Ah, mendingan gak sumpah. Ya siapa suruh bersumpah. Tidak ada yang menyuruh kamu. Wallahi, anasa'af al-kada. Man amarak yahlif hada. Idan al-andunusiyun iktisadiun. Menghemat. Wal-arab la'hamajiyah. Sifat mereka keras. Kamu besok datang. Gak, gak mau. Wallahi, ta'ati. Anak ahlif. Siapa suruh nyumpah. Dia berkata, demi Allah besok kamu harus datang. Aku bilang gak bisa. Wallahi, ta'ati bukrah. Taib. Anta ta'kul wallah halas kafir kafarah. Dia gak bisa datang. Alhasil ala hadihi darajah al-kulasah. Mas'alatil half. Hada mawujud inda al-arab wa min adatihim. Wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kathir minal ahadith wa al-qur'an. Yataqalam lau rajakna ila adatina lam yujad. Wa misalun akhar kathir. Kamaladi daiman imra'ah tola batolak. Mas'alat. Bidun mabaksin. Muskilah qalil. Ma'azawd. Tolikni idda antarajul. Ceraikan aku jika kamu laki-laki. As'alukum billah. Hal tasma min ummikum. Kamu dengar dari ibu kalian kepada bapak kalian seperti itu? Atau dari saudara kalian atau bibi kalian. Hal min akhribaikum. Daiman takul. Tolikni idda antarjal. Pernah dengar? Hakada inda al-arab. Fa'alahada ju'ila syariah fil-arab anittolak. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Fih hadis ibni Abbas. Sunan Abi Dawud. Sohi. Ayum ra'atin. Tolaba tolak. Min zaujiha bidun mabaksin. Lam tarih ra'ihatal jannah. Perempuan. Selalu meminta. Tolikni. 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 Wa idda tolakaha wallahi khosarolaha. Khosatan tolak ba'in. Kama ja'afil hadith aladhimarra ma'ana. La suqna walak it'am. Tidak diberikan tempat idan khuruj min bej zaujiha. Walak it'am. Walak ahad yakulu. Walak ahad yut'imuh minak to'am. Hakada tolak ba'in. Masalan. Fa'idan daiman tolikni. Alam mustawah tahaddi. Misalnya dia jengkel dengan suaminya. Tidak ada pilih kalimat mengancam suaminya. Kecuali tolikni idda antarajul. Apa maknanya? Tolak aku jika kamu benar-benar laki-laki. Ya laki-laki marah. Ha? Anak laki-laki. Bener nih. Mau minta tolak. Anti tolik. Halas. Tolak. Hakada inda al-arab. Fakam minal janda. Wahia umruha khum sata asr. Nikah umur 13. Cerai. Dua tahun. Hakada. Muskilah kalil. Tolikni idda antarajul. Fa'idan turit janda. Ta'alil al-yaman. Milyan janda. Sabata asr. Tisaata asr. Kasir. Bisabab hada. Wa hada qataqalamul ulama. Bi ana hada sayyi. Wa haram. Fil hadith mawujud. Wa hada mithal. Kama kul tulak. Kam. Ba'dal asya. La tajid adat. Fi andunusya. Wa lakin dukira fil hadith. Bisabab al-Quran. Nuzila. Inda al-arab. Wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Minal al-arab. Hada al-mithal. Wa mithal kadalik kathratul la'na. Tadkur fil hadith. Imran ibn Hussein. Wa ila akhir. Ibn Abbas. Bi anna imro'ah. Kathir dukuli ilan nar. Limada. Takshurnal la'na. Kathir la'na. Fanah nunak narja ila angfusina. Matanah nunal'an. Kapan kita melaknat? Apalagi imro'ah tal'an zaujahat. Kapan? Antum dengar ibu kalian melaknat bapak. Ya abu fulan. Allah ya la'nuk. Tasma' mafi. Idan fi ba'dal asya. Juhila inda al-arab. Bisabab intisar hadih al-asya inda al-arab. Walakin indana mafi. Idan alhamdulillah. Al-an da'karnalakum salata amcilah. Pertama kasratul half. Fa'indal hamajiyah. Wa'indal godh. Yahlif. Wallah if'al kada. Fa'idha mayaf'al kada. Halas. Kafara. Wallah anasa'af'al kada. Summa ba'dah hadha. Yata roja' min kalami. Idan kafara. Wa kadalika amru thani kasratu tolak. Tolabat tolak. Bidun ma'baksin. Ribut dengan istrinya. Al-asya say basit jiddan. Fi mas'alati zolat fulus. Au fi mas'alati kalam. Fi mas'alati za'al. Mayah taji'la tolak. Kul ana ma'ardha bihada. Yakfi. La tolikni ida antarajul. Halas wakak tolak. Wa'amru thani kasratul lakna. Fi Andunusia. Mendengar antum banyak melaknap. Orang-orang awam di pasar. Orang-orang yang merokok. Orang-orang yang mabuk. Banyak melaknat. Semoga Allah melaknat kamu. Allah yal'anuk. Allah yal'an syaklak. Allah yal'an himarak. Allah yal'an sayaratat. Tidak ada. Allah melaknat. Allah melaknat. Tidak terbiasa lisan. Hada lisan. Mata'awad nabiha. Idan naskur Rabbana. Ala hadihil asya. Hadihil mas'aib. Min asbab dukuli ilan nar. Kasratul lakna. Wa kadalika. Tolak bidun mabaksin. Tolabat tolak bidun mabaksin. Wa kadalika huna al-half. Maka disini. Narja ilal mas'alah. Fa mas'alatul kafarah. Ya'atibisalathati marotim. Ya'kulu ta'ala fi kitabihil karim. Fa kafaratuhu it'amu asrati mas'akin. Jika punya uang membayar dengan membayar 10 orang miskin. Idan beli nasi bungkus di ampera 10. Dengan menu rendang berarti 20. 20 kali 10, 200. Gara-gara nyebut. Wallahi aku melaksanakan begini. Padahal tidak melaksanakannya. Idan khusron. Idan al-arab kuroma. Mereka orang yang tidak pelit. Tidak hemat. Boros. Wallah harad. Mi'atim. 20 nasi bungkus. 10 nasi bungkus. Kali 20 ribu. Min awsorti matut imuna. Ahlikum. Saratnya. Jangan pelit. Dia memberikan makan kepada fakir miskin. Seperti kalian memberikan makan kepada keluarga kalian. Tidak terlalu ngirit. Dan tidak terlalu juga boros. Yang pas-pasan. Maka yang pas-pasan kita memberikan makan siang. Yang mengenyangkan. Ya nasi bungkus. Di dalamnya ada ayam. Atau ada ikan. Atau ada rendang. Alhamdulillah. Maka itu yang cukup. Atau yang 12 ribuan. Ya sudah. 12 kali 10, 120. Maka orang-orang Indonesia hemat. Tidak pernah bersumpah. Ya khob min al-kafaroh. Ataupun dari pakaian. Atau tahriru roqobatin. Kalau tidak mampu membayar 10, ya sudah membebaskan budak. Dan sekarang tidak ada perbudakan. Idan ikhtiar al-an baina it'am asratu masakin. Atau faman lam yajid fasiyamu salatati aiyam. Dalika kafaratu aimanikum idahalaftum. Maka inilah kafarah balasan. Pembayaran. Bagi mereka orang-orang yang bersumpah. Wallah sa'af al-kada. Wallah la'af al-kada. Wa yukhalifuh. Dalika kafaratu aimanikum idahalaftum. Fisratil ma'idah. Idan hadahuwa syahid min mabhatsina. Maka permasalahannya di dalam syahid dari keutamaan yang terakhir dari dunia ini. Yang ke-13. Dijadikan puasa sebagai pembayaran kafarah. Dan sekarang karena tidak ada tahriru rakobah. Idan ikhtiar awalan. Tastate anta tut'im asro miskin. Anamain di fulus. Mi'atin alaf min ain. Halas sum thalatata aiyam. Hadahuwa syahiduna. Allah ja'ala fi syariah. Tastate tut'im asro miskin. Bisabab half haqqq hadha. La astate. Idan sum. Hadal an dalil fadlus siyam. Ma'amarubi as-salah. Ma'amarubi zakah. Wa'ila akhir walakin. Sum thalatati aiyam. Maka inilah wajah pendalilan. Berpuasa tiga hari. Dikarenakan membayar dari kafarah. Al-yamin. Dan juga berpuasa tiga hari. Di saat melaksanakan haji dan umrah. Dan dia mendahulukan. Menggundul kepalanya. Maka inilah yang bisa kita berikan di pelajaran malam ini. Wa naqtafi ilahuna. Wa jazakumullahu khaira. Wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilahil anta.